Tol Getaci sampai Ciamis yang dihiasi panorama alam yang indah semakin menjadi kenyataan Dimulai dari junction Gede Bage sebagai titik awalnya Di ruas jalan tol Getaci segmen Gede Bage Garut Tasik Malaya Ciamis ini Akan dibangun 7 exit tol dan simpang susun dan 2 res area Pembangunan infrastruktur jalan tol yang dimulai dari titik awal Gede Bage Junction Di Kabupaten Bandung Melewati Majalaya Garut Tasik Malaya Ciamis Pemerintah melakukan evaluasi proyek strategis nasional PSN Khususnya di wilayah Jawa Tengah yang harus selesai di 2024 Ini dilakukan karena di tahun tersebut adalah masa terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo Salah satu proyek yang dievaluasi adalah tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap Getaci Yang diproyeksikan akan menjadi tol terpanjang Jalan tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap merupakan proyek strategis nasional PSN Sebagaimana tercantum dalam peraturan Presiden nomor 109 per 2020 Tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Tol Getaci memiliki total panjang mencapai 206,65 km Yang membentang dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Sehingga dalam pembangunannya akan dibagi menjadi 4 seksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengungkapkan Proyek tol Getaci ditargetkan sudah sampai Ciamis di 2024 Setelah itu, tol ini bisa diperpanjang hingga Cilacap setelah berganti pemerintahan Tentu proyek-proyek tersebut salah satunya jalan tol yang tadi juga dibahas Dengan Menteri PUPR kalau sampai 2024 baru selesai Ciamis Belum nyambung ke Cilacap Ungkap Air Langga usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantornya Senin tanggal 17 Juli tahun 2023 Air Langga mengungkapkan Di Jawa Tengah ada 37 PSN dan ada 18 yang diatur dalam Perpres nomor 79 tahun 2019 Investasi dari seluruh proyek tersebut sebesar Rp258,76 triliun Dan menyerap tenaga kerja sebanyak 66 ribu orang secara langsung Ada pun PSN yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Trans Jawa, PLTU Batang, Waduk Cacaban, hingga Bendungan Randu Gunting Kemudian ada juga pengembangan Pelabuhan Cilacap, Bandara di Purbalingga, Double Track Kereta Api Jawa bagian selatan, Bendungan Pidekso, Bandara Ngeloram Cepu Sementara PSN yang beroperasi sebagian adalah Tol Semarang Demak, Ruas Sayung ke Demak sepanjang 16,01 km Hingga telah terbangun 340 km khusus untuk jalan dengan nilai Rp58 triliun Air Langga menekankan, proyek pembangunan infrastruktur tetap lanjut Khususnya yang sudah dianggarkan APBN 2024 Harapannya, proyek infrastruktur ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,5% di 2024 Dengan pengembangan proyek itu, tentu yang diselesaikan infrastruktur, kemudian juga waduk, dan juga listrik Sehingga dengan infrastruktur ini diharapkan kawasan industri di utara Jawa itu akan menjadi super koridor, mulai dari Jabar sampai Jateng Hal yang sama diungkapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Ganjar yang masa jabatannya akan selesai pada tanggal 5 September tahun 2023 ini Bilang Tol Getaci telah direview oleh pemerintah, untuk target penyelesainya Jadi, beberapa ruas yang tadi tol belum selesai, semua sudah ongoing Beberapa bendungan yang belum selesai ongoing Dan ada satu yang jalan tol menghubungkan antara Jawa Barat sampai Jawa Tengah di Cilacap Dan ini nanti yang akan dilakukan review terkait target penyelesaian Sebagai catatan, tol Getaci mulai dari wilayah Jawa Barat dari Gedebage, Simpang Susun atau SS Garut Utara sepanjang 45 km, SS Garut Utara, SS Tasik Malaya 50,32 km Hingga memasuki kawasan Jawa Tengah SS Tasik Malaya, SS Patimuan 76,78 km, SS Patimuan SS Cilacap 34,35 km Jika mengutip laporan Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Progres Konstruksi Jalan Tol, Non Trans Jawa Per Desember tahun 2022, setiap ruas progres konstruksinya masih 0%, begitu pula dengan realisasi pembebasan lahan 0% Sebelumnya ditargetkan pembangunan tol ini bisa dimulai pada 2022 lalu Anggota BPJT Unsur Profesi Kuncah Jopambudi mengungkapkan, ruas tol Gedebage Tasik Malaya Cilacap pada tahap konstruksi dan operasi dibagi menjadi dua bagian Yaitu, tahap 1 Gedebage Tasik Malaya, dan konstruksinya dilakukan pada tahun 2022 sampai selesai 2024 Kemudian tahap 2, selanjutnya dari ruas tol Tasik Malaya Cilacap pada tahun 2027, diperkirakan selesai tahun 2029, dan nantinya terdapat jeda pengoperasian sekitar 3 tahun Dengan adanya jeda sedule konstruksi tersebut, sehingga financial close untuk investasi ruas tol ini dapat dilakukan dua kali Yakni kebutuhan ruas Gedebage Tasik Malaya terlebih dahulu, kemudian Tasik Malaya Cilacap, ujar Kuncah Jop seperti dikutip dari keterangan Untuk diketahui, jalan tol Gedebage Tasik Malaya Cilacap, nantinya memiliki 10 simpang susun SS yakni SS Majalaya, SS Nagrek, SS Garut Utara, SS Garut Selatan, SS Singaparna, SS Tasik Malaya, SS Ciamis, SS Banjar, SS Patimuan, dan SS Cilacap Adapun berdasarkan penetapan pemenang pelelangan, pengusahaan penetapan pemenang lelang oleh Menteri PUPR, pada tanggal 5 Januari 2023 konsorsium selaku pemenang pelelangan yang terdiri dari PT. Jasamarga Persero Terbuka, PT. Dayamulia Turangga, VPT Sarana, PT. Gamma Group, PT. Pembangunan Perumahan Persero Terbuka, PT. Waskita Karya Persero Terbuka, dan PT. Wijaya Karya Persero Terbuka, konsorsium Mengutip laman Pemkot Bandung, Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Getaci Kementerian PUPR, Ade Sudrajat mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan memulai pelaksanaan pengadaan tanah, untuk pembangunan jalan tol getaci segmen pertama Gedebage Garut Utara Rencana Pembangunan Jalan Tol Getaci Segmen Gedebage Garut Utara, melewati tiga kabupaten, kota Yaitu Kabupaten Bandung 392,68 hektare, Kabupaten Garut 258 hektare, dan Kota Bandung seluas 28,1 hektare, yang terletak di Kelurahan Ranca Bolang, Kecamatan Gedebage Proses pelaksanaan pengadaan tanah, untuk pembangunan jalan tol getaci ini sudah kita mulai sejak Maret tahun 2022, jelasnya Saat ini pihaknya telah mematok batas lahan warga yang dibebaskan untuk tol getaci Terdapat 1.467 unit bangunan yang terdampak, di mana Kabupaten Garut sebanyak 855 unit, 58 persen Selanjutnya Kabupaten Bandung sebanyak 612 unit, 42 persen Sedangkan Kota Bandung tidak terdapat bangunan yang masuk rencana tol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!